Intro Seranggaian Hood ke-38, LL Dikti mengelar persembayangan bersama dan bakti sosial bersih-bersih sampah plastik di areal pura dalam sakenan serangan Denpasar. Kegiatan yang melibatkan 38 perguruan dan tinggi di Denpasar, Badung, Giyanyar, dan Tabanan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap program Gubernur Bali, Wali Kota, dan Bupati Sebali dalam menanggulangi sampah plastik. Ketua Panitia Hood Gede Sedana menyatakan kegiatan ini merupakan rangkaian Hood ke-38 LL Dikti dan sangat erat kaitannya dengan program Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Sebali untuk menjaga lingkungan khususnya sampah plastik. Seluruh komponen perguruan tinggi di wilayah Denpasar, Badung, Giyanyar, dan Tabanan di dalam Hood ke-38 LL Dikti ini secara bersama-sama memiliki rasa tahun jawab membuat kegiatan yang mendukung program pimpinan provinsi Kabupaten Kota Sebali. Nah sehingga kami dari lembaga pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi yang ada di Denpasar, Badung, Giyanyar, dan Tabanan di dalam acara Hood LL Dikti ini secara bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab untuk mengadakan kegiatan yang bertujuan mendukung program Bapak Gubernur, Wali Kota, dan para Bupati. Nah kegiatan hari ini merupakan salah satu rangkaian acara Hood LL Dikti yang diawali minggu lalu itu kegiatan lomba-lomba yang diselengarkan di kantor LL Dikti kemudian hari ini persembayangan bersama dan bakti sosial dan minggu depan kita akan mengadakan apel bersama-sama. Nah tujuannya sebenarnya adalah untuk saling mempererat hubungan antar dosen baik itu dosen LL Dikti, dosen non-LL Dikti, baik yayasan sehingga kita bersama-sama bisa menjadi keluarga besar yang utuh untuk membangun pendidikan khususnya yang ada di Bali termasuk di tingkat nasional. Sehingga harapan saya selaku ketua panitia pelaksana Hood LL Dikti mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan makna yang besar, makna yang berarti bagi kita bersama dan bagi pemerintah dan masyarakat. Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8, Anagung Murah Rai Indra Wardana berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya dosen, mahasiswa dan penguruan tinggi di Denpasar, Badung, Giyanyar, dan Tabanan yang telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait Hood LL Dikti Wilayah 8. Diharapkan momentum Hood mempererat jalinan kebersamaan dan kekeluargaan di keluarga besar LL Dikti Wilayah 8. Kami selaku manajemen LL Dikti Wilayah 8 menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder, khususnya para dosen, mahasiswa, dan perguruan tinggi di wilayah Badung, Denpasar, dan Tabanan ini yang telah melaksanakan ulang tahun LL Dikti Wilayah 8. Mudah-mudahan dengan ulang tahun ini timbul istirahatuh rahmi dan rasa kekeluargaan kita di keluarga besar LL Dikti Wilayah 8. Dan kami berharap juga bisa melayanin bapak-bapak, ibu-ibu dosen untuk lebih baik tentunya. Anggina kegiatan serang kein Hood telah diawali pada 7 Februari 2020 dengan jalan santai dan berbagai lomba seperti lomba joget bersama, lari karung, dan lomba nyewon keban. Lomba membawa kelereng, lomba memasukkan paku ke dalam botol, dan lomba karaoke dangdut. Puncak Hood digelar pada Jumat 21 Februari 2020 dengan apel bendera.